Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Pemain Timnas Indonesia Ifar Jenner baru-baru ini mengaku kesulitan saat menjalani latihan pertama setelah liburan. Seperti kita tahu saat ini Timnas Indonesia harus melakukan persiapan untuk bulan Juni. Karena pada bulan Juni nanti Timnas Indonesia akan ada dua pertandingan penting yakni menghadapi Irak dan Filipina pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dan di antara dua laga ini Timnas Indonesia butuh satu kemenangan untuk memastikan dirinya lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. 2026, jadi tak heran pelatih Shin Taeyong melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi laga ini. Namun meski latihan lumayan berat, Ifar Jenner memasang target yang gila untuk dua laga ini. Begini kata Ifar Jenner, latihan hari ini agak sulit bagi beberapa pemain. Itu dikarenakan ini latihan pertama kami setelah liburan. Yah, ini agak sulit, namun di sisi lain kemp pelatihan pertama ini bagus, ucap Ifar Jenner. Dan pada bulan Juni kami ada dua pertandingan terpenting yakni melawan Filipina dan Irak. Jadi kami akan berusaha untuk memenangkan kedua laga itu, kata Ifar Jenner. Setelah menjalani semua menu latihan dari pelatih Shin Taeyong. Jelang match day kelima babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pelatih Irak bikin Timnas Indonesia diuntungkan, kabar terbaru hari ini mengatakan bahwa Timnas Irak saat ini sedang dalam kondisi kurang ideal untuk menghadapi Timnas Indonesia pada match day kelima. Dan yang paling mengejutkan penyebab kondisi kurang ideal Timnas Irak itu karena sifat pelatih Timnas Senior Irak yang egois atau kepala batu, seperti kita tahu sejatinya Timnas Irak sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Sebagaimana saat ini sudah memperoleh 12 poin dan berada di peringkat pertama, di sisi lain Timnas Indonesia hanya perlu satu kemenangan lagi untuk dapat menemani Irak ke babak selanjutnya, jadi jika Timnas Indonesia sangat ingin melaju ke babak selanjutnya. Patut memanfaatkan kesempatan melawan Irak? Apalagi Timnas Indonesia akan diuntungkan, namun kenapa Timnas Indonesia diuntungkan? Begini kata mantan pemain Timnas Irak Arkan Najib, benar-benar mengejutkan dan yang lebih aneh lagi adalah ketidakhadirannya Hasan Abdul Karim, tak hanya itu Muhammad Kasim dan Danilo Al Saad juga tidak dipanggil. Ucap Arkan Najib, kita tahu kecemerlangan para pemain ini datang pada saat casas stabil pada pemain yang dianggap sudah habis dan memiliki banyak peluang. Tetapi tidak memanfaatkannya dan tidak memberikan sesuatu yang signifikan untuk Irak, jadi saya pikir pelatih perlu meninjau kembali pilihannya dan melihat dengan satu mata ke semua pemain tanpa diskriminasi. Kata mantan pemain Irak tersebut. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. sub indo by broth3rmax